Hai enggak tahu inspektor ini dimana batu kita hilang terus dan sampai ada disebut-sebut ratu batubara tapi enggak ditangkap-tangkap ini orang Hai ada namanya siapa tadi nih ya satu baru ini produksinya satu juta satu bulan Pak siapa orang ini tapi enggak ada laporan SDM ke kita kan Paulin namanya saya bilang tangkap orang ini siapa yang melindungi orang ini anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Demokrat sekaligus adik dari Nazarudin Muhammad Nasir membongkar sebuah fakta tentang batubara Indonesia pengakuannya tersebut viral di media sosial salah satunya diunggah di akun Instagram at terang media Sabtu 15 Januari 2022 pada video yang beredar nampak Nasir berada dalam forum rapat kerja Komisi 7 DPR RI Kamis 13 Januari ia pun mengungkapkan bahwa terjadi permasalahan dalam pengawasan tambang batubara di Kalimantan Timur Indonesia pasalnya ia menyebutkan yang terjadi pencurian batubara dan dicual ke luar negeri yang angkanya tak sedikit masalah pengawasan tambang saya tidak tahu inspektor ini ada dimana batu kita hilang terus dan sampai ada disebut-sebut Ratu Batubara tapi enggak ditangkap-tangkap ini orang tanpa ulin namanya ujar Nasir dikutip dalam video yang beredar enggak tahu inspektor ini dimana batu kita hilang terus dan sampai ada disebut-sebut Ratu Batubara tapi enggak ditangkap-tangkap ini orang ada namanya siapa tadi ini ya satu baru ini produksinya satu juta satu bulan Pak siapa orang orang ini tapi enggak ada laporan SDM ke kita Hai tanpa ulin namanya Hai saya bilang tangkap orang ini siapa yang melindungi orang ini nguribat batunya ini batu curian tapi bisa diluar dijual ke luar negeri kan kacau nih Hai semua tahun pemain batubara dan tambangnya diambil mereka semua waktu kita kunjungan Kalimantan timur itu ini yang dibicarakan Pak gara-gara dia infrastruktur yang dibangun Pemda rusak semua bener kan Pak Dijan itu yang disampaikan kepala daerah itu Pak tapi enggak dipegang-pegang ini orang apa ini duitnya sampai ke kementerian saya enggak tahu juga ya kan karena banyak Pak satu juta satu bulan dengan harga dua juta setengah batubara dua setengah triliun itu uang nah itu Pak sampai saya panggil dirkrimsus sampai saya panggil kapolda ini siapa Pak sebelum kau kenapa enggak ditangkap ini enggak ditangkap juga Nah itu Pak Menteri saya kok Pak Menteri pun nyantai-nyantai aja gitu terasa Bapak tuh harus bicarain apa yang manfaatnya betul ya betul ini yang saya sampaikan di Kalimantan Timur Pak ya tahu saya tahu itu tapi yang lain-lain itu harap pakailah Pak saya bicara pakai fakta nanti datanya Bapak bawa atau gini aja apa yang terbibinan atau gini saja pimpinan saya minta Pak saya minta Pak Menteri kita sekol rapat ini kita minta datanya dari Binderba sekarang sebetulnya meset sudah sampai kita biar berdiri ya Bapak intinya jadi harus gitu serahkan nanti apa yang disampaikan tadi hal-hal lain saya kira yang memang tidak pada proporsinya mohon maaf tadi sudah dikemukakan tentang penyimpangan penyimpangan di lapangan memang harus segera jadi tidak lanjut ya makanya pimpinan jadi kalau rapat kita minta semua mbak data saya tahu Pak perusahaan mana aja tapi Bapak keluarkan datanya saya ada datanya saya sebelum bicara di sini saya udah minta dengan direktur Minderba yang sudah Bapak ganti itu dari sama saya datanya jadi saya tidak bicara apa adanya gitu dan saya sampaikan disini perusahaan-perusahaan yang produksi yang di atas 5 juta yang tidak mengirimkan demo karena dia lebih penting ekspor daripada urusan ini hanya sedikit yang bayar jadi itu faktanya Pak kita buka datanya saya udah pegang datanya Bapak keluar genetnya berat Pak yang Bapak pegang sama saya pegang sama enggak aja Jadi biar jelas gitu loh bisa saya sambung PEMINAL